Tiga tangan ke atas, dua sebelah kiri, tiga ke kanan. Inilah suasana Stadion Imam Bonjol, Kota Padang, Minggu pagi saat Partai Golkar menggelar kampanye terbuka. Selain di Padang, pada hari terakhir kampanye terbuka, Partai Golkar juga menggelar kampanye besar-besaran di sejumlah daerah. Hampir seluruh fungsionaris Golkar di tingkat pusat turun ke daerah-daerah untuk menggalang dukungan rakyat demi kemenangan Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala yang didampingi fungsionaris Golkar lainnya berkampanye di Padang, Sumatera Barat, serta di Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Di hadapan puluhan ribu pendukung dan simpatisan Golkar yang memadati Stadion Imam Bonjol, Yusuf Kala memberi jaminan Golkar sanggup membangun dengan lebih cepat dan lebih baik. Satunya bertujuan untuk Anda semua turaya semua, ialah meningkatkan di samping pendidikan, kesehatan, jalan-jalan, pengairan, sekolah dan sebagainya. Dan saya jamin dibuang kemimpinan Golkar itu akan lebih banyak lagi dan lebih cepat karena kita mampu untuk itu. Sebagai salah satu partai politik tertua, Golkar memenangi enam dari tujuh pemilu sejak 1972. Pada pemilu tahun 1999, Golkar berada di urutan kedua. Kemudian pada pemilu 2004, Golkar kembali merebut posisi nomor satu. Tradisi kemenangan dalam pemilu inilah yang membuat Golkar paling berpengalaman, sehingga Golkar mampu membangun dengan lebih cepat dan lebih baik. Orasi Yusuf Kala berlangsung singkat, Yusuf Kala memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan keinginan rakyat dan alasan mengapa rakyat selama ini memilih Golkar. Kalau Anda memilih para pemimpin ini, kita menjanjikan, kita yakin, negeri ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat dan akan kita jadikan negeri-negeri yang terbaik di Asia ini. Golkar menargetkan memenangi pemilu 2009 dengan meraih minimal 25 persen. Pada pemilu 2004, Golkar menempati urutan pertama dengan meraih 25,76 persen suara.